Yang pertanyaannya, kalau memang saya tidak terbukti, itu pasal 27, mestinya saya dilepaskan. Tetapi ini karena memang saya sudah diincir, harus kena, jadi dicari pasalnya pasal 28 ayat 2. Yang terbukti pasal 34? Yang terbukti pasal 34 ayat 1. Yaitu mengubah dokumen elektronik. Pasal 34 atau pasal 32? Iya. Pasal 32, aku nggak salah ya. Oke. Iya, pasal 32. Pasal 32 ayat 1. Itu yang mengubah dokumen. Oke. Yang sebetulnya really stupid, karena saya tidak pernah mengubah dokumen sama sekali. Iya. Memotong tidak, mengubah video tidak, gitu loh. Dan saya tidak bisa sebetulnya tidak mempunyai kemampuan teknis untuk mengubah video. Saya juga bukan editor video. Pasal 32 ayat 1, ya. Pasal 32 ayat 1. Jadi mengubah dokumen elektronik, yang sebetulnya itu sudah menjadi miliknya publik. Sudah domainnya domain publik. Nggak ada yang saya ubah sebetulnya. Nah, itu perlu saya kasih tahu sekarang ini. Saya belum pernah ngomong ke siapapun. Ini di depan publik, bahwa yang memotong itu, itu saya ingat 2019 itu tim cybernya Pak Prabowo, itu dia yang memotong. Oh, yang memotong-motong. Yang memotong menjadi 30 detik itu. Dia sempat minta maaf ke saya. Tapi orang itu nggak diapa-apain. Ini kan apa, sudah harus ke saya sebetulnya ya. Sebetulnya, itu... Saya bawa itu karya-karya saya. Saya ini mengajar loh bagaimana cara mengutip. Dan coba lihat background saya sebagai wartawan. Kalau semua orang yang salah menulis caption, salah mengutip, kemudian itu semua harus masuk ke ranah pidana, pinjara. Itu banyak sekali wartawan dan penulis dunia yang akan masuk penjara. Terima kasih telah menonton! Jadi saya itu punya akun Facebook. Itu sejak 2008, kan 2008 itu saya punya akun Facebook dipakai untuk segala macam sebetulnya. Jadi punya banyak kawan ya, karena saya dosen, jadi punya banyak kawan-kawan dosen di luar negeri untuk penelitian. Bahkan juga saya dapat beasiswa juga ke S3, ke Belanda, segala macam. Itu dapatnya dari Facebook, informasinya. Jadi kita bertukar segala macam, penelitian, segala macam. Backgroundnya apa, Bang Boni? Saya itu S2 di Amerika, South East Asian Studies. Lalu kemudian S3-nya di Leiden, di Antropologi. Antropologi, oke. Jadi itu yang saya lakukan sebetulnya menggunakan Facebook. Jadi kan kalau kita mengajar di kelas, gitu kan cuma 45 students gitu kan yang mendengarkan kita. Nah, tetapi kalau saya posting artikel, itu di, apa namanya, di Facebook, itu kan lumayan banyak itu. Oke. Kebetulan juga yang follower saya di Facebook dulu itu lumayan, itu sampai 5 ribu, nggak salah itu. Sebelum di, apa namanya, di take down sama polisi. Oke. Dan nggak dikembalikan, ya? Nggak dikembalikan. Nah, jadi pada tahun 2016 itu, sebelum pilkada DKI, kemudian itu ada gitu, saya pulang ngajar itu malam-malam, itu saya ingat itu pada tanggal berapa jadinya, itu bulan Oktober 2016. Saya pulang mengajar, malam-malam naik kereta api dari Jalan Sudirman, terus sampai Depok, gitu. Nah, saya buka tuh, apa, Facebook seperti biasa. Itu ada, muncul tuh, video, potongan video 30 detik. Iya. Itu yang videonya Ahok. Iya. Yang mengatakan bahwa, di, bohongi pakai surat Al-Ma'idah. Oke. Jangan mau dibohongi pakai surat Al-Ma'idah. Nah, itu persisnya begitu. Iya. Nah, cuma ada analisis fonologi sebetulnya ya, kata pakai itu sangat ini. Itu kan kalau suara itu kan begini-begini ya, maksudnya, grafiknya ya, turun naik. Nah, kata pakai itu yang paling rendah. Iya. Sehingga malam itu, saya ketika mendengarkan itu tidak menggunakan earphone, itu tidak kedengeran. Iya. Sehingga saya mencoba membuat caption setelah hadap video itu, itu nggak, nggak, nggak masuk itu kata pakai. Kata pakai, oke. Jadi dibohongi surat Al-Ma'idah. Oke. Itulah yang menurut, apa namanya, pelapor ini saya itu sengaja. Yang melaporkan siapa waktu itu? Eh, ini, ininya, tim sesnya Ahok. Wok itu, tim sesnya. Oke, oke, oke. Jadi dia merasa bahwa saya itu sengaja untuk men-spin gitu ya, memelintir. Sama sekali nggak ada, saya ini bekas wartawan. Iya. Lalu saya menjadi dosen, nggak ada sama sekali maksud untuk itu. Oke. Itu murni. Lalu dia laporkan menggunakan pasal? Nah, kalau tidak salah, itu saya dilaporkan menggunakan pasal 27. Iya. Undang-undang ITI, itu ayat berapa ya? Tiga, nggak salah. Iya. Ini ya, tidak menyenangkan itu. Oke. Mencemarkan nama baik dan perbuatan yang tidak menyenangkan, kalau nggak salah, itu pasal tiga undang-undang ITI. Nah, tetapi lalu kemudian saya diperiksa menggunakan pasal 28 ayat 2. Oke. Di Rescrim, Stuspolda, Metro Jaya. Penyebaran kebencian. Penyebaran kebencian berdasarkan sara melalui media sosial gitu ya. Ya, di Bahar pernah ini juga. Betul, betul itu. Nah, kita-kita zaman itu kan. Nah, cuman kan pertanyaannya, kalau memang saya tidak terbukti, itu pasal 27, mestinya saya dilepaskan. Iya. Tetapi ini karena memang saya sudah diincir, harus kena, jadi dicari pasalnya pasal 28 ayat 2. Yang terbukti pasal 34. Yang terbukti pasal 34 ayat 1. Yaitu mengubah dokumen elektronik. Pasal 34 atau pasal 32? Iya. Pasal 32, nggak salah ya. Oke. Iya, pasal 32. Oke. Pasal 32 ayat 1. Itu yang mengubah dokumen. Oke. Yang sebetulnya serilis stupid. Karena saya tidak pernah mengubah dokumen sama sekali. Iya. Memotong tidak, mengubah video tidak. Gitu loh. Dan saya tidak bisa sebetulnya tidak mempunyai kemampuan teknis untuk mengubah video. Saya juga bukan editor video. Pasal 32 ayat 1, ya. Pasal 32 ayat 1. Iya. Jadi mengubah dokumen elektronik. Yang sebetulnya itu sudah menjadi miliknya publik. Oke. Sudah domainnya domain publik. Gak ada yang saya ubah sebetulnya. Nah, itu perlu saya kasih tahu sekarang ini. Saya belum pernah ngomong ke siapapun. Di depan publik bahwa yang memotong itu, itu saya ingat 2019 itu tim cybernya Pak Prabowo. Itu dia yang memotong. Oh, yang memotong-motong. Yang memotong menjadi 30 detik itu. Oh, oke. Dia sempat minta maaf ke saya. Tapi orang itu gak ada apa-apain. Ini kan apa, sudah harus ke saya sebetulnya ya. Sebetulnya itu... Because you are the common enemy ya at that time ya. Kira-kira begitu. Saking bodohnya mereka melihat bahwa saya ini sumber masalah. Nah, makanya waktu di pengadilan sebetulnya kan saya tantang mereka. Sebetulnya kalau Anda mengerti apa yang disebut sebagai, apa namanya, audience studies, audience research, itu ada itu. Orang sampai S3 itu kuliahnya. Reset, audience itu adalah kita melakukan riset ke audience itu. Apakah betul saya menimbulkan keonaran? Bagaimana Anda membuktikan itu? Sementara Anda tidak pernah melakukan riset. Tapi jangan salah. Sekarang sudah ada putusan MA bahwa ada yang namanya keonaran virtual. Cuma-cuma bagaimana? Jadi dalam kasus ABI berizik akhirnya dibilang, ya memang tidak terbukti ada korban jiwa, ada korban harta, tapi ada keonaran virtual ya. Iya mas. Maksudnya kan sebetulnya kan itu asumsi, karena tidak ada basis akademisnya. Itu yang saya tentang. Oke. Itu karena ada-ada ilmunya sendiri, orang bagaimana caranya menyimpulkan. Pokoknya as long as Anda ditarget, maka Anda mesti sekolah dulu. Oke, itu soal masa lalu saja ya, flashback. Tapi, sobat dengan sekalian, saya agak surprise ya. Nah, itu kan kadang-kadang susahnya media ya, yang tidak lengkap. Saya baru tahu kalau beliau ini punya pendidikan yang sangat tinggi dari luar negeri pula. Jadi, tadi S2 dari Amerika Serikat. S1-nya di Indonesia? Di Indonesia. S1-nya di? S1-nya di Indonesia. Di fakta sama? Di valutas Sastra Inggris. Oh, Sastra Inggris. Universitas Udayana. Oke, no wonder. Jadi, Sastra Inggris, Universitas Udayana. S2-nya South East Asian Studies di? Di Amerika, Ohio University. Oh, di Ohio University, Bill Liddell ya. Enggak, itu Ohio State. Oh, Ohio State ini Ohio Talk ya. Yang lebih mahal sedikit. Yang lebih mahal sedikit. Nah, itu justru unyuk tes yang murah. Sebetulnya, dua-duanya public universitas. Oh, public juga ya? Oh, tapi tidak gunakan state. Iya. Oke, ya kan? Berarti masih mahalan saya. Saya Notre Dame. Oh. Mahal doang. Tapi, waktu itu saya dapat full bride. Enggak, salah. Itu sekolah Katolik, enggak salah. Saya sekolah Katolik. Notre Dame, ya. Walaupun tidak full dan tidak bride, saya. Tapi kalau tidak, dapat full bride. Lalu, S3-nya di Leiden, ya. Ngambil, antropologi. Antropologi, sosiologi. Oke, oke. Itu luar biasa ya. Strong education, ya. Strong background. Dan itu sama sekali enggak dianggap di persidangan. Saya bawa itu karya-karya saya. Saya ini mengajar loh bagaimana cara mengutip. Dan coba lihat background saya sebagai wartawan. Kalau semua orang yang salah menulis caption, dan salah mengutip kemudian itu semua harus masuk ke ranah pidana, penjara. Itu banyak sekali wartawan dan penulis dunia yang akan masuk penjara. Iya. Sama saja dengan ketika kita menyampaikan data, dan data kita yang kita sampaikan itu keliru. Lalu tiba-tiba data keliru itu diadukan ke polisi. Kayak Korea Utara kita. Iya, betul. Cuma bedanya kalau Korea Utara langsung hukuman mati, kita penjara doang. Betul, Mas. Jadi enggak mungkin kita mau berdemokrasi, dan kultur akademiknya baik, kalau sebentar-bentar penjara, sebentar-bentar penjara ya.